Informasi pertama pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menangkap pria yang viral ugal-ugalan tidur di atas kap mobil. Saat ini mobil pria tersebut diamankan polisi dan diberi sanksi tilang. Pasca video viral satu orang pria yang tidur di atas kap mobil saat melaju di kawasan Simpang Bata, Pasar Jambi beberapa waktu yang lalu, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi akhirnya mengamankan satu unik mobil Honda BIO bersama pemiliknya Ahmad Surya Dede pada selasa 26 Oktober malam. Dari keterangan polisi, pria tersebut mengendarai mobil itu hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak bermaksud untuk membuat konten atau tujuan-tujuan tertentu. Video tersebut viral setelah ada pengendara lain yang merekam aksinya. Setelah diamankan seorang pria, sopir dan pria yang naik di atas kap mobil memberikan pernyataan permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi. Dan saya Ahmad Surya Dede. Ingin meminta maaf atas kelahatan kami dengan kejadiannya video viral keingin kemarin. Saya yang membawa mobil tersebut. Dan saya yang duduk di atas kap mobil. Kami melakukan itu karena iseng bukan untuk konten ataupun disengaja dan kami berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut. Untuk seluruh keluarga Jambiri, khususnya saya memang meminta maaf atas kesadaran saya dan meminta maaf sebegian sebesar-besarnya. Menyesal nggak? Menyesal. Jangan diulang lagi ya. Siapa? Wakil Direktur Laluintas Polda Jambi AKBP Muhammad Lutfi mengatakan atas hal itu polisi memberikan sanksi tilang. Karena mengendarai kendaraan dengan tak wajar dan sanksi kenalpot kendaraan yang tidak sesuai dengan standar. Saat ini mobil pria tersebut masih diamankan polisi. Serta setelah dimintai keterangan, kedua pria itu langsung diperbolehkan pulang. Pengakuan dari yang bersangkutan bahwa hanya iseng saja. Jadi setelah yang bersangkutan beli rokok kemudian iseng seperti yang kita lihat di dalam video itu dengan TKP yaitu di sekitar Simpang Bata. Kemudian yang bersangkutan berhenti di depan SMP 2. Kemudian turun, kemudian mengemudikan seperti biasa. Yang bersangkutan, pengemudinya atas nama R itu kita kenakan tilang dengan dua pasal yaitu mengemudikan dengan tidak wajar dan yang pasal berikutnya adalah karena yang bersangkutan menggunakan kenalpot tidak standar. Lebih lanjut, AKBP Lutfi mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan saling menghargai antar pengguna jalan lain yang dapat membahayakan agar hal serupa tidak terulang kembali.